Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di tutorial terbuka Pada video ini kita akan memulai seri playlist terbaru Jadi di playlist ini kita akan belajar mengenai bahasa pemrograman C++ Jadi kita akan belajar programming ya teman-teman Jadi kalau misalkan teman-teman itu udah membuka video ini atau menonton video ini Artinya teman-teman sudah memutuskan diri untuk belajar bahasa C++ ini Entah itu karena terpaksa belajar atau sangat tertarik Atau bahkan mungkin teman-teman ingin mengembangkan sebuah game, website, atau bahkan mobile gitu ya Jadi teman-teman bisa belajar dari bahasa C++ ini Tapi biasanya sih teman-teman menonton video ini atau belajar bahasa C++ ini Itu karena tuntutan kampus sih biasanya ya Tapi tenang aja, belajar C++ itu nggak akan ruginya kok Bahkan menurut saya belajar C++ itu menguntungkan gitu Karena kita bisa membuat berbagai macam program Bahkan ketika kita sudah bisa bahasa C++ ini Terus kita pengen pindah ke bahasa pemrograman lain Seperti Java, PHP, Python itu akan lebih mudah Karena logika-logika bahasa pemrograman itu hampir sama Setiap bahasa pemrograman itu Hanya yang membedakan itu adalah sintaksnya saja gitu ya Jadi pada part 1 ini kita akan pengenalan dulu bahasa pemrograman C++ Jadi kita akan belajar sejarahnya asal-usulnya Hingga nanti kita akan persiapan awal untuk belajar C++ Oke, jadi disini C++ itu adalah bahasa pemrograman yang dibuat oleh Bejernis Strauss-Trupp Jadi inilah orang yang membuat bahasa pemrograman C++ ini Seperti namanya, simbol C++ pada huruf C berarti increment dari C Jadi kita akan nanti akan membahas ya mengenai apa itu increment di video-video berikutnya Jadi intinya C++ pada huruf C berarti increment gitu ya Nah jadi kegunaan bahasa pemrograman C++ itu banyak gitu Jadi bisa membuat game, aplikasi desktop, website, aplikasi jaringan, aplikasi untuk hacking Bahkan untuk mobile juga bisa gitu dengan bahasa pemrograman C++ ini Lalu disini ada 3 bahasa C Disini ada C++, terus disini ada bahasa C Disini juga ada bahasa C-SAR Terus apa sih bedanya antara ketiga bahasa ini gitu ya Apa sih bedanya gitu Nah sebenarnya C++ ini itu hampir sama dengan bahasa C Tapi C++ ini itu memiliki fitur yang lebih banyak dibanding bahasa C ini Lalu apa bedanya dengan C-SAR Apa bedanya C++ dengan C-SAR Jadi bahasa C-SAR ini itu adalah bahasa yang dibuat oleh Microsoft Dan berjalan di mesin virtual Sedangkan untuk C++ itu berjalan secara natif Sama seperti bahasa C ini Kemudian juga kalau kita lihat secara sintaksnya gitu ya Bahasa C++ dengan bahasa C itu hampir sama gitu Sedangkan untuk bahasa C-SAR itu cukup berbeda ya teman-teman Kalau kita lihat disini Bahkan C-SAR ini itu lebih mirip dengan bahasa Java ya Kita lihat disini ada public static void Disini juga public static void gitu Sama gitu C-SAR dengan Java itu hampir sama gitu ya Oke selanjutnya sejarah C++ Jadi pada tahun 1979 Seorang ilmuwan komputer asal Denmark Berdama Gujarnas Traustrup Itu mulai membuat bahasa pemrograman C++ Motivasi awal beliau Membuat bahasa pemrograman C++ ini Itu karena pengalaman beliau saat Tesis dulu gitu Jadi pada waktu mengerjakan tesis Dia itu memiliki temuan Pada bahasa simula Yang sangat membantu sekali Dalam membuat aplikasi dalam skala besar Tapi bahasa simula-simula ini itu sangat lambat Oke jadi cerita berikutnya Saat dia bekerja di AT dan ATB Laboratorium Dia mendapatkan masalah Saat menganalisis karnel unik Yang berhubungan dengan komputasi terdistribusi gitu Nah sejak saat itu dia mengingat kembali gitu Pengalaman saat tesisnya itu dulu gitu Dan akhirnya dia itu membuat bahasa pemrograman baru gitu Dengan mengembangkan bahasa C ini Lalu menambahkan fitur-fitur bahasa simula ini Ke bahasa C ini Jadi akhirnya lahirlah bahasa pemrograman C++ Jadi akhirnya pada tahun 1982 Bahasa baru ini diciptakan gitu Dan diberi nama C++ Lalu aplikasi apa saja sih yang dapat dibuat Dengan bahasa C++ ini Sebenarnya ada banyak ya Yang pertama disini ada Inkscape Jadi Inkscape ini adalah aplikasi Untuk desain aktor seperti Carl Draw Dan Adobe Illustrator Jadi dia dibuat dengan bahasa C++ Oke selanjutnya yang kedua ini ada Krita Krita ini aplikasi untuk menggambar dan melukis Terus juga ada banyak lagi aplikasi yang dibuat Dari bahasa C++ Seperti Winup Media Player MySQL Server Mozilla Firefox, Thunderbird, Google Chrome, Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Java Virtual Machine Terus juga ada desktop environment KDE dan masih banyak yang lainnya lah Oke jadi itu dulu di part 1 ini Sampai jumpa di part 2 Jadi di part 2 nanti kita akan membahas persiapan apa saja yang diperlukan untuk belajar bahasa pemrograman C++ Kalau teman-teman suka dengan videonya silahkan teman-teman like dan juga subscribe Serta share juga ke teman-teman yang lainnya juga supaya ikut sama-sama belajar bareng gitu ya Oke saya tutup Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih